Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang kisih-kisih pas matematiknya kelas 7, semester 1. Langsung saja, yang pertama tentang bilangan. Dari sebuah youtube channel diketahui data viewer dari 2 video yang telah di-upload setelah seminggu. Video yang pertama memperoleh viewer sebanyak 4,23 ribu, sedangkan video kedua memperoleh viewer sebanyak 2,138 ribu. Berapakah selisih viewer dari kedua video tersebut? Kita ketahui bahwa kalau ditanya tentang selisih, maka yang besar kurang yang kecil. Jadi 4,23 kurang 2,138. Di sini 0, maka dia menjadi 10. 10 kurang 8, 2. 10 ini diambil dari sini 1, sisa 2. 2 nggak bisa kurang dengan 3, maka diambil 1 dari depan, dia jadinya 12. 12 kurang 3, 9. 2 diambil 1 untuk 12, maka dia tinggal 1. 1 kurang 1, 0. Di sini, 4 kurang 2, 2. Maka hasilnya adalah 2,092. Soal berikutnya, masih dalam bab bilangan, Pak Hadi mempunyai cat sebanyak 4 kg. Sebanyak 1,2 kg digunakan untuk mengecat lemari, 0,8 kg untuk mengecat meja, sisanya untuk mengecat kursi. Maka banyak cat yang digunakan untuk mengecat kursi adalah, nah dari soal ini kita ketahui bahwa sisanya. Yang ditanya adalah sisanya untuk mengecat kursi. Maka, cat keseluruhan yang digunakan untuk mengecat lemari, maka 4 dikurang 1,2. 0,8 kg untuk mengecat meja, berarti dikurang dengan 0,8. Maka nanti sisanya itu adalah untuk mengecat kursi. 4 kurang 1,2, itu 2,8. Berarti 2,8 kurang 0,8, hasilnya adalah 2,0 kg. Maka, cat yang digunakan untuk mengecat kursi adalah, 2,0 kg. Next, soal berikutnya, Bella mencuci sepeda setiap 12 hari sekali. Vira mencuci sepeda setiap 15 hari sekali. Hari ini mereka mencuci sepeda bersama-sama. Berapa hari lagi mereka akan mencuci sepeda bersama-sama? Nah, kalau pertanyaannya bersama-sama, maka yang ditanya ini adalah KPK. Tahu KPK? KPK itu adalah ketika kita sudah mencari faktornya, melalui pohon faktor, maka kita akan ambil semua faktornya dengan pangkat yang terbesar. Oke, kita coba. Di sini ada 2 bilangan yang akan kita faktor, yaitu 12 dan 15. Pertama 12, jika difaktorkan 2 kali 6, 6 menjadi 2 kali 3. Maka 12 akan menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Lalu ada 15, ini 3 kali 5. Maka faktornya adalah 3 kali 5. Untuk KPK-nya, KPK adalah semua faktornya. Berarti ada 2, ada 3, ada 5. Dengan pangkat yang paling besar. Kalau 2 pangkat yang paling besar itu 2, pangkat 2. 3 pangkat 1, 5 pangkat 1. Maka 2 kali 2 itu 4, 3 kali 5 itu 15. Maka 4 kali 5, hasilnya adalah 60. Jadi, berapa hari lagi mereka akan mencuci sepeda bersama-sama? 60 hari lagi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tentukan hasil dari 3 1 per 5 ditambah 6 3 per 4 kurang 2 1 per 2. Pertama, kita harus mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 3 1 per 5, caranya adalah 5 dikalikan dengan 3. 5 kali 3, 5 kali 3 ditambah dengan 1. 5 kali 3, 15 tambah 1 jadinya 16. Maka dia akan jadi 16 per 5. Terus, ditambah 4 dikali 6, ditambah 3. 4 kali 6, 24. 24 tambah 3 itu 27 per 4. Dikurang 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. 5 per 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus samakan penyebutnya. 5, 4, dan 2. Faktornya yang sama adalah 20. Kalau kita sudah lihat opsennya di sini 20 semua, maka sudah pasti penyebutnya adalah 20. Nah, selanjutnya. 20 bagi dengan 5. 20 bagi dengan 5 dikali dengan 16. 20 bagi 5 berapa? 4. 4 dikali 16, 64. Ditambah 20 bagi 4, 5. 5 dikali dengan 27. 135. Dikurang 20 bagi 2 berapa? 10. 10 kali 5, 50. Bahkan sama dengan 64. Tambah 135. Kurang 50. 149 bagi 20. Maka, ini akan berubah menjadi pencahan campuran. Dimana 149 dibagi 20 itu dapatnya... 149 dibagi dengan 20 dapatnya 7. Karena 7 kali 20 itu... 149 berarti tersisanya 9. Maka, didapat 7, 9, 20. Jadi, hasilnya adalah B. Selanjutnya, tentang himpunan. Yang diketahui, himpunan S-nya 1 sampai 8. Himpunan A, 1, 2, 3, 5. Dan himpunan B, 3, 4, 5, 6. Maka, anggota dari A irisan B komplement adalah... Pertama, kita harus mencari A irisan B-nya berapa. Himpunannya apa? A irisan B. A irisan. Irisan artinya apa? Anggotanya yang sama. Jadi, di himpunan A dan di himpunan B, anggotanya yang sama itu adalah... 3 dan 5. 3 dan 5. Berarti, A irisan B itu... Anggotanya adalah 3 dan 5. Lalu, pertanyaannya adalah... A irisan B di komplement. Di komplement berarti dengan himpunan S. Jadi, himpunan S kurangi dengan... Himpunan anggota A irisan B. A irisan B ini kan 3 dan 5. Berarti, di himpunan semesta kita kurangi 3 dan 5. Maka, sisanya... 1, 2, 4, 6, 7, 8. Nah, 1, 2, 4, 6, 7, 8. Jawabannya adalah C. Next, himpunan masih. Berdasarkan gambar di atas, maka hasil dari A irisan B adalah... Di dalam diagram Venn, irisan itu adalah anggota yang ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Maka, dia ada di dalam sini. Nah, ini adalah A irisan B. Jadi, yang di dalam A irisan B ini adalah 4 dan 5. Maka, jawabannya adalah D. Masih dalam himpunan dari 40 siswa kelas 7, 23 siswa gemar matematika, 8 siswa gemar bahasa Inggris, dan 4 siswa tidak gemar matematika maupun bahasa Inggris. Banyak siswa yang gemar matematika dan bahasa Inggris adalah... Dari soal ini, kita ketahui ada 40 siswa. 40 siswa ini adalah S, karena total seluruh adalah itu dilambangkan dengan semesta. Jadi, S-nya adalah 40. Di sini, 23 siswa gemar matematika. Kita misalkan matematika ini adalah A, bahasa Inggris ini adalah B. Jadi, untuk mendapatkan jawaban ini, kita harus menggambar diagram V-nya terlebih dahulu. Oke, ada S. S di sini tadi 40 ya. Nah, lalu kita akan buat 2 himpunan, A dan B. Himpunan A itu matematika, jadi 23 siswa gemar matematika, maka di himpunan A kita tulis 23. Himpunan B, siswa gemar bahasa Inggris ada 18, maka di himpunan B kita tulis 18. Dan 4 siswa tidak gemar matematika. 4 siswa tidak gemar berarti mereka ini tidak ada di A ataupun tidak ada di B. Berarti dia ada di luar. Atau 4 ini dapat disimpulkan sebagai A gabungan B komplemen. Itu adalah 4. Pertanyaannya, banyak siswa yang gemar matematika dan bahasa Inggris adalah Jadi, kalau ditanya siswa yang gemar matematika dan bahasa Inggris, itu artinya A irisan B. Nah, kita simpulkan dengan X. Oke, nah untuk pendapatkan X ini, X ini ada di dalam anggota A dan juga ada di dalam anggota B. Maka, 23 ini kita harus kurangi dulu dengan X. Dan 18 juga kita harus kurangi dengan X. Untuk mendapatkan hanya anggota B dan hanya anggota A. Untuk mendapatkan jawabannya, kita menggunakan rumus di mana D1 tambah D2, tambah D3, tambah D4, sama dengan S. D1 ini adalah A irisan B. D2 ini adalah komplemen. D3 itu adalah anggota yang hanya himpunan A saja. Berarti sudah dikurangi dengan A irisan B ini. Sudah dikurangi dengan X. Dan D4 itu hanya anggota S. Hanya anggota B saja. Berarti sudah dikurangi dengan X. Sama dengan S. S ini adalah himpunan semesta atau banyak seluruh siswa. Di sini ada 40. Maka, D1-nya tadi X, karena A irisan B ya, ditambah D2-nya tadi 4. Karena komplemen. Ditambah D3-nya, 23 kurang X. Ditambah D4-nya, 18 kurang X. Sama dengan S-nya berapa? 40. Nah, kita akan mencari nilai X. Jadi, suku yang sama kita jumlahkan. X, X kurang X, habis ya, 0 ya. Maka, dia akan tersisa min X saja. Dia akan tersisa min X saja. Jadi, di sini min X. 4 tambah 23, ditambah 18. Hasilnya adalah 45. Positif ya, 45. Sama dengan 40. Maka, min X sama dengan, karena kita mau cari nilai X ya, jadi 45 kita singkirkan. Kalau kita pindahkan ke kanan, maka positif jadi negatif. Min X sama dengan 40 kurang 45, min 5. Kita mau nilai X-nya positif, maka kita kalikan dengan negatif, jadi min 5 juga kita kalikan dengan negatif, maka jadinya positif. Jadi, kita dapat nilai X-nya adalah 5. Maka, banyak siswa yang gemar matematika dan bahasa Inggris adalah 5 orang. Lanjutnya, tentang aljabar. Hasil pengurangan yang tepat dari 15A plus 7B kurang 5C, dikurangin dengan min 11A kurang 12B plus 13C. Kalian harus ketahui pertama adalah, Kalau dalam perkalian, Tandanya sama, dia akan jadi positif. Kalau tandanya dia berbeda, Dia akan menjadi negatif. Oke, langkah pertama kita akan keluarkan Bentuk aljabar ini dari dalam kurung. Jadi, kalau di depan kurungnya ada tanda negatif, Maka, kita harus kalikan. Tetapi, kalau tidak ada tanda negatif, Kita hanya perlu mengeluarkannya, Tanpa mengubah tandanya. Maka, 15A kita keluarkan, 7B kita keluarkan, Dan negatif 5C kita keluarkan. Selanjutnya, Min 11A ini harus kita kalikan dengan negatif, Karena di depan kurung ada tanda negatif. Negatif kali negatif, hasilnya apa? Positif, jadi dia menjadi positif 11A. Min 12B, Nah, dikalikan lagi dengan negatif, Jadinya positif 12B. 13C, positif dikalikan dengan negatif, Tandanya berbeda, Maka, dia jadinya negatif 13C. Kita sudah keluarkan dari tadi, Dari dalam tanda kurung, Sekarang kita akan menggabungkan suku yang sama. 15A dengan 11A. 15A tambah 11A. Ingat, tandanya tidak berubah ya. Tanda hanya berubah ketika dia keluar dari tanda kurung, Kalau dia dikalikan dengan negatif. Sekarang 7B. Positif 7B dengan positif 12B. Negatif 5C dengan negatif 13C. Kalau sudah kita gabungkan dengan suku yang sama, Kita akan operasikan. 15A tambah 11A. 15 tambah 11, 26A. Ingat, variabelnya tetap ditulis. 7B tambah 12B, Itu 19B. Min 5C kurang 13C. Tandanya ini sama, Maka mereka harus dijumlahkan dengan tandanya tetap jadi 18C. Nah, ini adalah hasilnya. 26A tambah 19B kurang 18C. Dapatnya adalah A. Selanjutnya, Pak Andika memiliki sawah yang berbentuk persegi panjang. Ingat, persegi panjang. Persegi panjang. 3X tambah 4 cm. Itu panjangnya. Dan lebarnya X kurang 2 cm. Berapakah luas sawah Pak Andika? Nah, kalian tahu apa rumus dari luas persegi panjang? Karena sawahnya Pak Andika ini berbentuk persegi panjang, Maka kita ketahui luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Panjang di sini berapa? 3X ditambah 4. Kita kalikan dengan lebarnya berapa? X kurang 2. Masih ingat perkalian bentuk aljabar? Kita kalikan satu persatu. 3X kali X, 3 kali koefisien X-nya kan 1. 3 kali 1, 3. X kali X, X pangkat 2. Lalu 3X dikali dengan negatif 2. Positif dengan negatif, negatif. 3 kali 2, 6. X. Ada X-nya ya. Lalu 4. 4 kali X, 4X positif. Lalu 4 dikali negatif 2. Positif dengan negatif. Negatif 4 kali 2, 8. Oke, sudah di sini ada suku yang sama, yaitu X pangkat 1. Sedangkan X pangkat 2 tidak punya teman. Dia tetap ditulis sendiri. Min 6X ditambah 4X. Tandanya berbeda. Maka yang besar kurang yang kecil. Tandanya ikut yang paling besar. Negatif. 6 kurang 4, 2X. Kurang 8. Maka hasilnya adalah 3X kuadrat kurang 2X kurang 8. Jawabannya adalah D. Oke, soal yang terakhir. Nilai X dari persamaan aljabar 2X kurang 8 adalah kalau kalian menemukan soal di mana misalnya 6Y sama dengan 12. Maka untuk mendapatkan nilai Y itu 12 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 2. Nah, berarti kalau ada 2X kurang 8. Maka nilai X-nya adalah 8 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 4. Oke, thank you. God bless you. Semoga ujiannya berjalan dengan pancar.